Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Akang, Tete, adik-adik sekalian baik yang di Zoom maupun yang di Youtube ya saya cek juga itu banyak juga yang di Youtube ya salam kenal saya Nita ingin melanjutkan mengenai bahasan kalau tadi sudah disampaikan mengenai betapa pentingnya ya protein hewani terhadap pencegahan stunting nah kita akan jelajah lebih dalam bentuk makanannya apa sih gitu ya menunya mohon izin saya share screen untuk materi tersebut apakah suara saya cukup terdengar Bu Wiwit? ya cukup Bu, baik nah kita akan jelajah ya menu sehat bergizi untuk mencegah stunting itu seperti apa ya nah yang pertama adalah tadi sudah banyak dibahas juga ya oleh pemateri sebelumnya mengenai faktor penting ya dari protein hewani sebagai penyebab stunting jika ya asupan protein hewani nya itu tidak tercukupi ya beberapa slide mungkin akan bersinggungan tetapi ini akan menguatkan bahkan menegaskan kembali memang ya untuk kita mengonsumsi protein hewani sebagai pencegah stunting yang pertama adalah saya akan bahas ya bahwa unit terkecil atau struktur yang paling terkecil dari protein adalah asam amino nah tadi sudah disampaikan ada 20 jenis asam amino 9 asam amino diantaranya itu memang sifatnya esensial artinya adalah tubuh kita itu memang tidak bisa mencintesa atau memproduksi asam amino esensial tersebut sehingga asupannya memang sangat tergantung dari asupan makanan 9 asam amino esensial ini dapat dilihat disini ya adik-adik terutama ini ya untuk pengetahuan yang sangat penting bagi kelanjutan kehidupan dari adik-adik remaja semua nah asam amino esensial yang sangat penting ini yang lengkap ini memang hanya terdapat pada protein hewani nah ini salah satu alasan yang menjadi penting mengapa ya keajaiban dari protein hewani itu menjadi salah satu upaya yang penting untuk mencegah stunting kita mau lanjut bukti yang lain boleh saya punya slide yang lain yang tidak kalah menarik makanya stay on tetap ya di zoom ini atau di youtube kita bahas yang lainnya protein hewani ternyata memang juga mengandung zat besi nah ini jenisnya yang unik ya jenisnya yang unik karena memang jenis hem lebih mudah diserap oleh tubuh daripada protein nabati yang memang lebih banyak mengandung non-hem nah mengapa penting jenis FA yang hem ini karena memang sangat bermanfaat untuk mencegah anemia anemia kita tahu bersama merupakan salah satu dari faktor risiko terjadinya stunting nah disini kita bisa lihat ya beberapa sumber dari protein hewani yang juga merupakan sumber dari mineral FA FA ini juga dikenal sebagai trace element ya karena memang kebutuhannya itu sangat sedikit ya kurang dari 100 mg tetapi karena fungsinya yang sangat bermanfaat itu menjadi penting mau bukti yang lain saya masih ada nah berikutnya adalah protein hewani ini juga mengandung kalsium nah ini yang beberapa mineral yang saya angkat disini memang terkait dengan fungsinya pada penguatan tulang sehingga memperkuat dari manfaat sumber protein hewani terhadap pencegahan stunting bagaimana dengan kalsium kalsium memang fungsinya adalah memperkuat struktur tulang pada masa pertumbuhan jadi kalau masa pertumbuhannya terlewat masa emas itu terlewat sayang sekali ya tidak bisa optimalkan dari tinggi badan kemudian yang lain adalah protein hewani itu juga kaya akan mineral zinc nah mineral zinc ini juga sama ya mineral yang penting juga sama seperti tadi FA seperti sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya apa sih peran dari zinc ternyata zinc ini adalah faktor yang sangat penting terkait dengan sintesa dari hormon apa hormonnya? IGF-1 ini adalah hormon insulin growth factor yang memang mempercepat pertumbuhan dari tulang sehingga itu bisa memaksimalkan dari tinggi badan seseorang kemudian yang berikutnya mineral apa lagi nih? oh iya iodium iodium itu perannya adalah memproduksi dari hormon T3 dan T4 yang kita kenal sebagai triodotironin dan tiroksin nah hormon ini merupakan hormon dari kelenjar tiroid yang kita sama-sama tahu mungkin sudah dipelajari oleh rekan-rekan sejawat nutrisionis dan dietitian lainnya tetapi mungkin belum ya buat adik-adik SMA di sini yang fungsinya adalah mengatur metabolisme sel-sel yang mendukung pertumbuhan jadi kalau kita mau tinggi badan kita optimal jangan abaikan untuk mencukupi protein hewani yang memang punya keajaiban dari beberapa kandungan jadisi yang penting kemudian saya ingin menambahkan juga bukti-bukti lain bahwa protein hewani itu memang penting seperti yang dicantumkan tadi oh iya dia memproduksi dari IGF-1 untuk pertumbuhan tulang yang sangat cepat tetapi pada anak-anak yang memang asupan anak-anak yang kurang beruntung ini ya memang asupan protein yang tidak mencukupi itu akan terjadi gagal tumbuh atau stunting bahkan ya mineralisasi dari struktur tulangnya masa tulangnya itu menjadi sangat rapuh seperti itu kita lanjut lagi ya bukti yang lain nah ini beberapa studi ya riset di Afrika anak-anak yang dari desa yang mengonsumsi susu daging sumber-sumber protein hewani yang mencukupi ternyata punya tinggi badan yang lebih tinggi dan langsing jadi kalau mau tinggi badannya gagah langsing gitu ya nah cukupi protein hewani tapi pada anak-anak yang berasal dari desa yang pola makannya berasal dari protein nabati ya atau tanaman nah tubuhnya itu memang lebih pendek dan lebih gemuk kemudian ini studi ini juga diperkuat di Eropa beberapa negara juga memang dihasilkan hasil riset-riset yang menyatakan bahwa protein hewani berpengaruh terhadap penambahan tinggi badan anak sementara protein nabati itu tidak banyak berpengaruh jadi tidak ada kesangsian lagi ini mungkin ya untuk kita sama-sama mengetahui manfaat dari protein hewani terhadap pertumbuhan tulang nah ini ada juga dari hasil riset yang memberikan animal food ya atau protein hewani pada MPAC anak-anak pada saat 12 bulan kemudian diikuti pertumbuhannya sampai dengan usia 6 tahun ya ternyata memang disini sudah ada ya korelasi yang signifikan dengan produksi hormon tadi ya IGF-1 tadi sehingga pertumbuhan tulangnya itu juga akan mencapai maksimal dan terakhir ini tadi sudah disinggung juga saya menguatkan kembali untuk aneka ragam sumber makanan protein hewani yang memang akan lebih efektif lebih baik memberikan manfaatnya manfaatnya akan pertumbuhan tulang jadi jelas konsumsi protein hewani memang dianjurkan untuk lebih dari satu macam baik itu yang sudah kita sampaikan sudah saya sampaikan mengenai betapa pentingnya protein hewani sehingga kita akan masuk seberapa banyak sih mungkin penasaran ya kalau adik-adik remaja disini ya seberapa banyak sih mencukupi ya asupan protein hewani untuk remaja sehingga bisa mencegah stunting kita pahami dulu ya karakteristik dari masa remaja ini kan masa emas untuk pertumbuhan yang pesat pertumbuhan perubahan struktur kerangka tubuh ini menjadi sangat penting pada masa ini tetapi kalau masa ini terlewati bahkan ya perkembangan otot dan otak perkembangan seksual dan hormonal untuk maturasi nanti dari remaja ke dewasa kalau masa emas ini terlewati karena asupan protein hewani yang tidak mencukupi ini alangkah sayangnya jadi bukan hanya stunting sebenarnya ya dampak dari kekurangan protein hewani tetapi kita memang fokus pada kaitannya asupan protein hewani yang kurang dengan kejadian stunting kita lihat disini ya kecukupan untuk protein sebenarnya tidak terlepas harus kita mencukupi juga untuk energinya kenapa demikian? karena energi yang tidak cukup sehari-hari itu nanti akan mengambil porsi dari protein yang harusnya untuk pertumbuhan tadi ya untuk pertumbuhan sehingga diambil untuk menutupi kekurangan cadangan energi untuk kegiatan aktivitas dan lain sebagainya nah untuk kecukupan protein bagi remaja ya memang kalau kita lihat dari angka kecukupan gisi 2019 sebanyak 65 gram khususnya untuk remaja putri ya kemudian 50%nya memang kita akan penuhi sebaiknya dipenuhi dari protein hewani separuhnya lagi bisa dipenuhi dari protein nabati nah kalau untuk makanan sehari-harinya untuk lebih mudah adalah makan pagi, siang, sore kita penuhi ada satu porsi makanan hewani setiap kali makan dan ditambah satu kali minum susu tadi ya tapi sayangnya memang kita di Indonesia masih kurang untuk konsumsi susu ya apalagi pada remaja yang memang membutuhkan protein hewani yang mencukupi nah kalau tadi belum disebut-sebut ya seperti apa sih memang ya pengolahan makanan dari protein hewani nah ini kita bisa pilih ya mana yang disukai kita akan sangat bebas ya memilih ya karena kita di Indonesia ini banyak sekali kaya akan resep-resep nusantara yang bisa mencukupi kebutuhan protein hewani pada makanan sehari-hari gitu ya kita lihat disini hanya contoh saja sayangnya hanya foto ya kalau ada di depan mata ini kita langsung di lahap ya nah ini ada sate ayam kemudian ada balado telur ada cumi crispy saya yakin ini salah satu diantaranya menjadi kesukaan dari makanan sehari-hari dari peserta di seminar ini kemudian ada pepes ikan emas kalau di Jawa Barat ini menjadi favorit ya kemudian ada rendang daging dan ada ayam bakar mungkin nanti kita akan menyesuaikan dengan situasi kondisi di keluarga masing-masing ya disini kita bisa lihat juga bagaimana melakukan aneka ragam hidangan protein hewani dengan pengolahan yang menyesuaikan di rumah masing-masing tentunya dengan ayah bundanya gitu ya di keluarga kalau pada para remaja ini ada juga beef teriyaki kemudian udang saus padang ya dari warnanya juga sangat menarik kemudian ikan teri yang kayak akan kalsium bukan hanya dari protein hewani saja itu juga bisa dibuat sebagai pepes ikan teri dan asam padeh ikan tongkol ini juga sangat baik sebagai sumber protein hewani juga ada kerang asam manis yang bisa menjadi salah satu hidangan makan siang dari teman-teman semua ya terutama remaja-remaja yang hadir disini ada garang asam juga ya yang enak asam-asam pedas seperti itu ya jadi banyak sekali ya itu hanya contoh saya akan melanjutkan bagaimana kalau misalnya kita mau memilih sumber protein hewani nya itu dengan kandungan lemak yang kita bisa atur apakah kita ingin mengurangi lemak sedikit lemak ya kita pilih bahan-bahan makanan sumber protein hewani yang memang kandungan lemaknya lebih sedikit misalnya ya pada daging sapi kemudian hati ayam juga sebenarnya termasuk pada lemak yang sedang ya tetapi kalau konsumsinya berlebihan sampai dengan 3 kali dari anjuran makan ya lemaknya otomatis menjadi 3 kali ya kandungannya seperti itu telur juga termasuk sumber protein hewani yang lemak sedang saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya berbagai bahan makanan sumber protein hewani yang kita bisa pilih ya menjadi salah satu alternatif pada hidangan makan siang makan sore atau bahkan makan pagi kita semua ya baik ini adalah sumber protein hewani yang mengandung rendah lemak ya yaitu ayam yang sangat disukai oleh para remaja tetapi memang kita harus pilih file ayam yang memang tidak mengandung lemak ya seperti itu untuk mencapai kandungan lemak yang lebih rendah nah sayangnya ya seperti tadi yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya memang kita ada fenomena atau fakta yang kurang baik ya yang pertama adalah dapat saya sampaikan ini adalah hasil survei dari WHO Global School Based Student Health Survey yang dilakukan pada 2015 ini sebelum pandemi ini ya WHO melakukan survei ini pada beberapa negara Indonesia termasuk di dalamnya 50,8 persen remaja kita konsumsi fast foodnya itu sering ya 1 sampai 5 kali per minggu tetapi sayangnya memang ini konsumsi fast foodnya ini kontribusi dari protein hewani oke lah ada gitu ya tapi ternyata pilihan dari cara pengolahannya yang digoreng-goreng gitu kontribusi juga terhadap konsumsi fast food konsumsi lemak yang tinggi ya seperti itu makanya tidak heran ketika tadi potret dari Pak Dadang untuk wilayah Sumedang dan mungkin potret di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia itu sama ya peningkatan penyakit tidak menular yang trendnya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sayangnya lagi kebiasaan konsumsi yang kurang baik ini disertai dengan minum soft drink yang terlalu sering bahkan sekarang ya banyak gerai-gerai online ya yang menyediakan minuman-minuman yang kekinian ya viral gitu ya tetapi kita harus pilih-pilih mana yang memang yang cocok ya untuk kebutuhan kita atau tidak seperti itu dan sayangnya konsumsi sayur konsumsi buah itu sangat sedikit sekali sehingga ini menyebabkan keprihatinan nah bagaimana setelah pandemi ya memang pada 2021 ini kita masih masuk ya pada pandemi tetapi ini survei yang dilakukan oleh tokoh kita di Indonesia ya kalau tadi dilakukan oleh pihak luar WHO nah ternyata memang sejalan juga ya 98% kurang konsumsi buah dan sayur 26,1% konsumsi lemak berlebihan dan ada tambahannya 66% remaja kita memang lebih suka untuk rebah-rebahan gitu ya kurang aktivitas fisik dan 52,1% konsumsi natrium juga mulai tinggi dan yang sebenarnya tidak mengejutkan ya kebiasaan merokok juga mulai ditemukan pada gaya hidup remaja kita nah ini uang rokoknya ini kalau misalnya dibelikan makanan sumber protein hewani itu akan menjadi lebih manfaat kemudian yang menarik ya pada tahun 2020 ini juga ada survei yang dilakukan ya ternyata adanya pandemi di Indonesia ini ya bahkan memang di seluruh dunia tetapi ini surveinya khusus pada masyarakat Indonesia kebiasaan ngemil masyarakat kita itu meningkat ya Bapak Ibu, Akang Teteh, ya adik-adik semua kita menyadari itu ya dan 77% mencari makanan baru berupa makanan atau camilan unik dan kekinian ya itu yang dibilang makanan-makanan viral seperti itu ya 54%-nya mendapatkan ide makanan dari media sosial kita lihat banyak video-video mukbang seperti itu nah ini kan kalau misalnya yang menampilkan makanan itu tidak tahu persis seberapa kebutuhan dari yang menontonnya ya ini akan diaduk ya akan ditiru nah hal-hal ini menjadi perhatian kita bersama nah fakta yang berikutnya adalah jenis makanan yang disukai remaja saya yakin ya peserta di sini sudah familiar sekali dengan jenis-jenis makanan jajanan yang ada seperti ini ya apakah terpenuhi kecukupan protein hewaninya jika kita mengganti makan siang kita dengan salah satu dari makanan jajanan ini jawabannya pasti semua sudah tahu ya 100 nilainya tentu tidak nah kemudian pertanyaan yang berikutnya apakah memang tidak boleh makanan jajanan ini dikonsumsi ya terutama untuk remaja boleh tetapi kita lihat seberapa banyak kita konsumsinya kalau hanya untuk sebagai makanan selingan kita ingin tahu seperti apa sih makanan jajanan yang sekarang sedang viral ya seperti itu boleh tetapi tidak dikonsumsi sebagai makanan pengganti makan siang atau makan malam kita bisa pilih-pilih ya makanan jajanan makanan jajanan yang saat ini sedang in tetapi kita juga wajib mengetahui tubuh kita ini lebih mementingkan yang mana nih ya untuk pemenuhan kecukupan sumber proteinnya nah sekarang kita lihat ini situasi yang memprihatinkan mengapa stunting ini agak sulit turun ya padahal programnya adalah percepatan stunting ya Indonesia 36,3% remaja putri mengalami kek kurang energi kronis di Jawa Barat sendiri ya sekitar 30,9% remaja putri mengalami kek nah kita tahu bahwa kek ini adalah salah satu dari penyebab atau faktor risiko terjadinya stunting kemudian bagaimana anemia tadi saya salut sekali dengan pemateri sebelumnya ya tadi ya banyak sekali program yang sudah dilakukan untuk remaja di wilayah binaannya nah ternyata memang anemia di Jawa Barat ini kan tidak habis-habis ya satu dari empat remaja putri mengalami anemia nah kita sudah tahu sama-sama tahu ya bahwa anemia merupakan salah satu dari faktor risiko stunting juga gitu ya nah sekarang kita lihat dampak anemia pada remaja putri kalau remajanya anemia jika tidak diatasi tadi ya tablet tambah darahnya tidak diminum kemudian makanannya tidak bergizi pada saat ketika dia menikah kemudian hamil menjadi ibu hamil ya akan anemia juga nah ibu hamil yang anemia akan mengalami perdarahan ketika melahirkan bayi yang dilahirkan tentunya akan berisiko BBLR kemudian panjang badannya juga sudah lebih pendek ya itu akan risiko stunting nah anak-anak yang dilahirkan yang kurang beruntung ini jangka panjangnya adalah kecerdasannya akan menurun dan pada akhirnya saat dewasa anak-anak ini akan mengalami penyakit tidak menular dan dampak buruk juga akan terjadi pada anaknya kelak jadi sebenarnya pada risiko-risiko sebentar ini di saya ini macet sebentar mohon maaf nah jadi anemia pada remaja putri ini dampaknya bisa tiga generasi ya dari ibunya tadi yang anemia anaknya anemia sampai cucunya anemia apakah kita akan begitu terus menerus gitu ya jadi harus diputus mata rantai ini dengan berbagai upaya salah satunya adalah dari diri kita sendiri untuk mencukupi asupan protein hewani yang lebih baik dengan kualitas baik sehingga dapat mencegah stunting nah sekarang pada remaja ini kan ada persepsi yang salah mohon maaf ya mengenai body image merasa dirinya sudah kelebihan berat badan jadi tidak dapat membedakan dirinya itu termasuk yang gemuk normal atau terlalu kurus nah ini survei yang dilakukan di Jawa Barat salah satunya adalah di kota Subang 75,3% sebagian besar ini artinya ya remaja mempunyai body image yang negatif nah ini perlu diluruskan oleh berbagai pihak dan dari hasil studi untuk meta analytic review ini juga sudah dibuktikan bahwa ada hubungan antara body image ini dengan memang hal-hal yang penting yang kita harus luruskan obsesi untuk mencapai body image yang biasanya mereka punya idola idola yang ingin dicapai sebenarnya itu tidak tepat untuk dirinya nah ini yang berikutnya adalah menu sehat untuk cegah stunting kita akan jelajah slide yang berikutnya pengertian dari menu kita pahami betul ya kalau hanya satu jenis masakan atau makanan itu adalah hidangan jadi tidak cukup ya kalau makan siang remaja bekal makannya itu hanya bekal misalnya hanya somai saja misalnya ya seperti itu tidak cukup yang dimaksud menu sehat adalah rangkaian hidangan beberapa hidangan yang memenuhi prinsip gizi seimbang apa sih gizi seimbang itu ya kita akan jelajah lagi untuk slide yang berikutnya jadi yang dimaksud gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari harus mengandung jad gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh nah prinsipnya aneka ragam makanan menjaga kebersihan ya kemudian aktivitas fisik tidak boleh kurang dan kita kontrol juga apakah berat badan kita sudah mencapai normal atau tidak jadi kalau dalam gambar kita lihat flyer ini yang saya pinjam dari Kemenkes sebenarnya ada empat pilar gizi seimbang yaitu bukan hanya mengonsumsi makanan dengan aneka ragam saja tapi kita harus juga bergerak aktif berolahraga kemudian menerapkan PHBS tadi ya dan yang terakhir adalah menjaga berat badan yang normal nah kita lihat isi piringku bagaimana menerapkan gizi seimbang tidak ada cara lain yang yang paling utama adalah memang kita harus memenuhi isi piring kita masing-masing untuk aturan-aturan yang sudah baik ini setengah piring dari piring kita itu terdiri dari buah-buahan dan sayuran buah-buahannya seberapa banyak yaitu sepertiga kemudian sayurannya ada dua per tiga bagian dari setengah piring yang kita konsumsi nah setengah piringnya lagi baru kita penuhi ya dari sumber makanan pokok kemudian sepertiganya lagi dari protein hewani dan protein nabati nah sebenarnya untuk isi piringku ini adalah visual setting ya food plating yang memudahkan kita siapapun ya sebagai bahan edukasi juga ya disini kita lihat secara prinsip adalah memang pola menu yang baik itu memenuhi makanan pokok protein hewani protein nabati sayur dan buah kemudian kalau kita konsumsinya beragam ya setiap hari berganti-ganti ya disini kita bisa lihat ya ada nasi merah nasi putih ya kemudian ada kentang ada singkong ya dan berbagai lauk pauk dan sayur dan buahnya itu akan saling melengkapi dari kandungan jadisinya kita lihat bersama ya disini isi piringku untuk satu kali makan misalnya pada nasi putih 150 gram kemudian ikan kembung tadi ikan kembung memang saingannya dari salmon ya kita local food aja gitu ya salmon itu mahal harganya kita ikan kembung sajalah ya yang mudah dicari dan murah harganya kemudian ada tahu goreng ada cah bayam dan pepaya satu potongnya mudah sekali sebenarnya dan ini makanan-makanan rumahan ya yang memang makanan rumahan itu ternyata memang lebih menyehatkan ya nah kemudian untuk contoh porsi makanan disini ada contohnya jika kita tidak ingin misalnya makan sayur bayam tadi ya bisa diganti dengan sayur-sayuran yang lain tetapi dengan porsi yang berbeda ya misalnya diganti dengan sayur sop disitu ada wortel, ada buncis, ada kol dan lain sebagainya jadi ya kalau saya tanya apa yang kurang dari isi piring seperti ini apalagi adik-adik remaja ya yang masih sering tidurnya larut malam begitu ya pagi-pagi bangunnya kesiangan ya tidak sarapan hati-hati dengan remaja yang sering tidur larut malam atau begadang tanpa ada keperluannya ya hormon IGF-1 tadi ya itu kerjanya memang efektif pada malam hari ya stimulasinya dari zinc kemudian dari sumber-sumber protein yang lain ya ketika kurang tidur ya kerja dari hormon ini tidak optimal sehingga tinggi badan itu tidak mencapai yang maksimal ya maksimal ya seperti itu nah kalau tidak sarapan isi piringnya kan kosong nih seperti ini ya nah itu sangat disayangkan jika melewati waktu makan dari sarapan nah kemudian kalau sudah tidak sarapan tadi ya makan siangnya kita lihat nah jajan di sekolah belinya adalah yang lagi disukai ya kekinian ya katanya memang rasanya itu enak ya gurih-gurih pedas gitu ya diganti dengan sebelak ceker dan kerupuk seberapa banyak sih ya kandungan protein yang ada di satu porsi sebelak ceker dan kerupuk ini kalau itu digunakan sebagai pengganti makan siang tentunya kita tidak akan mendapatkan tulang yang bisa tumbuh optimal kemudian pulang sekolah malam hari atau makan sore gitu ya pesan go food ayam geprek memang ada sayurnya sedikit ya tapi sayurnya itu tidak cukup banyak ya hanya sebagai aksesori saja dan tidak ada protein nabatinya juga disini ya mungkin buah-buahan harus dicukupi yang ada di rumah ya seperti itu jadi bijaklah untuk memilih makanan-makanan yang dijual secara online sehingga kita tetap terjaga kebutuhannya dan yang terakhir adalah bagaimana kita merencanakan makanan untuk remaja yang pertama adalah prinsipnya penuhi atau sesuai isi piringku tadi ya kemudian gunakan aneka ragam makanan bukan hanya di protein hewani saja makin beragam bahan-bahan makanan makin berwarna isi piring kita itu akan menjadi lebih baik kemudian yang ketiga menggunakan cara atau teknik memasak yang tepat ya dengan pilihan bahan-bahan makanan yang sehat dan yang keempat adalah untuk buah memang sesuai dengan musim ya jangan memaksa untuk makan mangga sehingga tidak makan buah gitu ya padahal pada saat itu tidak ada ya mangga karena tidak musim ya kemudian yang terakhir adalah memang kita harus memperhatikan warna ya tekstur rasa dan penampilan dari makanan kita sehingga itu dapat membangkitkan nafsu makan kita ya sehingga lebih tertarik makanya makanan-makanan yang dijual itu mempunyai penampilan yang memang daya jualnya itu menjadi sangat menarik ya dan orang tertarik untuk membeli ya seperti itu kita juga harus bisa membuat seperti itu di rumah masing-masing apalagi ini khususnya remaja putri ini kan nanti akan jadi calon ibu ya sekali-sekali ke dapur lah ya untuk belajar memasak dan ini ada mungkin saya coba dulu ya untuk video dari Kemenkes ini mudah-mudahan tidak ada kendala kita sama-sama lihat ini saya tidak buat video sendiri karena saya cari ternyata sudah ada yang interaktif juga ya ini bagus dari Kemenkes dan sangat edukatif sekali mohon izin saya perbesar dulu selamat menikmati selamat menikmati mudah-mudahan tadi jelas apa yang kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu biar kamu disabang atau di merauke perhatikan porsi idealnya ya untuk sajian sekali makan dari setengah piring dua per tiganya sayuran satu per tiganya buah dan setengah piring lainnya satu per tiga lauk pau dan dua per tiga makanan pokok makanan sehat itu mudahkan gunakan pangan lokal di sekitarmu ini isi piringku ya saya kembali ke tadi ya untuk menutup sesi ini bentar ya nah saya tutup dengan satu pantun ya mau secantik ayu ting-ting cantik manis rambutnya keriting makan protein hewani itu penting untuk jabar zero new stunting terima kasih atas perhatiannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih